Kejati Jambi diminta oso tuntas penanganan kasus korupsi perumahan PNS Rolangun sebab kasus yang merugikan negara tersebut mencapai 12 miliar rupiah ikodat kunjung selesai Ketua LSM Komite Pengawasan Korupsi Sopian Albusro nyayangkan kepada penegak hukum khususnya Kejari yang terlalu lambat menangani kasus korupsi perumahan PNS Rolangun sebab Kejati baru berhasil menyeret mantan bupati selaku pemegang kekuasaan dalam proyek padahal kasus tersebut mencuat sejak tahun 2005 Sopian Albusro meminta Kejati ngusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus SIKO Dengan terkaitnya mantan bupati Pak Haji Madel dan Pak Insinyur Joko Susilo kami sangat prihatin Permasalahan ini kan permasalahan sudah lama Kenapa kami pertanyakan kepada penegak hukum kenapa sekarang baru diproses Kenapa tidak dari awal-awal Ya ya kami usahakan minta kepada penegak hukum itu yang seadil-adilnya Jangan ada tebang pilih Tidaknya penegak hukum itu berlaku seadil-adil dan tegas Jangan perpanjakan waktu Siapapun yang terlibat Harap ditindakkan dengan tegas Diketahui Senin sore Mantan Bupati Sarolangun Muhammad Madel akhirnya ditetapkan sebagai tersangko Madel didugoh terlibat dalam kasus duguan koopsi pembangunan perumahan PNS Sarolangun Penetapan tersangko setelah Madel nyalankan pemeriksaan di Kejati Jambi selama tujuh jam Madel langsung ditahan di penyidik Kejati Dahanya Madel, Kejati juga nahan Joko Susilo Mantan Ketua Kooperasi Pemkasa Selaku Rekanan Proyek Kedutnya ditahan selama 20 hari ke depan Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati